Bagi pengunjung Selamat malam Tribuners Bersama saya Triaulandari Inilah update berita terkini Yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Sudah Tidak lagi ditemukan Karena memang Di lokasi situs Terutama di zona inti Itu tidak boleh ada Bangunan-bangunan permanen Atau bangunan semi permanen Karena itu akan mengganggu Keras tarian pada situs itu sendiri Tribuners Dan ini tong sampah yang Disediakan oleh pengelola Jadi Candimoro Jambi Dan disana juga Tribuners yang Sebelumnya pernah kesini Pernah melihat museum atau gedung koleksi Dari temuan-temuan Yang ada di Candimoro Jambi Sudah Dihilangkan Karena Memang itu bangunan Permanen Yang lokasinya Dekat dari situs Ini Nah Nah ini Merupakan Dan juga Tribuners Diinformasikan Ini untuk Jalur keluar Bagi pengunjung Yang berkunjung Candimoro Jambi Dan untuk Untuk masuknya itu Melalui Melalui Rute Jalan Desa Nah Kini Sudah banyak Perubahan Dan wajah baru Di lingkungan Candimoro Jambi Selain penataan lingkungan Bagi jalur Bisatawan Atau pengunjung Disini juga Ada bangunan-bangunan Bangunan klinik Untuk kesehatan Bila mana Nanti ada Masalah Di Masalah kesehatan Yang dialami oleh pengunjung Bisa Di Bapati Di klinik ini Yang sudah Bekerjasama Dengan Buskesmas Jambi kecil Ya ini memang Kunjungan Di Hari minggu ini Tribuners Untuk pengunjung Saat ini memang Tidak Terpantau Ramai Karena memang Pintu masuk Yang sudah Berubah Di Dekat Dengan Pojok Kopi Dusun Lalu ke Candi Kebar Batu Dan ini Merupakan Pintu Kelubah Terpantau Di Terpantau 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 Terima kasih.